Halo Halo masih dengan Spider-Man trading card ini tahun 95 bukan ini tahun 97 jadi tahun 97 itu sudah menurun popularitasnya bahkan dunia Kome udah kenapa ngkrut kayaknya Marvel tahun itu saya lupa mungkin ada yang tahu bisa korsi komennya tapi Kome mengalami kehancuran yang di tahun itu di tahun-tahun itu maksudnya jadi 90-an naik terus tiba-tiba amblek karena banyak spekulan spekulan di luar sana dan kartu yang gambarnya Kome juga ke pengaruh jadi 97 ini kayaknya mereka mau nggak ngeluarin tapi kok butuh duit jadi mau tapi kok ngeluarin nanti kok lagu gimana akhirnya mereka ngeluarin dan ngeluarinnya tuh aneh saya jadi katanya ada beberapa set besetnya ada beberapa dan ya aneh itu tadi Aneh beneran masnya kalau mau koleksi kartu dan dananya terbatas ya nggak nyaranin yang ini 97 International version Kenapa karena ini sama tadi di awal-awal saya bilang kayak 95 kan ini 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 kartunya gambar tahun 95 dipakai lagi dan ada yang benci karena nomor 2 Kenapa nomor 2 beda sekali dengan yang lain ini mirip dengan yang 95 coba sebentar saya pakai 96 saya punya 95 di-95 dan 95 bagus lihat ah bagus sekali kartunya dipandikan dengan yang 96 S97 S97 mereka tuh kayak mau ngeluarin ngeluarin apa mau ngeluarin kartu tapi setengah hati gitu ngeluarinnya jadinya kayak gini nih nih kualitasnya tuh biasa banget kartunya dan gambarnya sama jadi ini ada yang berapa-berapa yang aku lupa gak salah ini gambarnya sama udah pasti udah pernah lihat udah pernah lihat cuma di video yang lain gitu sorry binder tua anggap bandernya tua tapi ini jadi kalau ada yang benar-benar jadi kalau ada yang benar-benar ini tapi kalau misalnya ada ada yang benar-benar yang 97 yang ini juga sama ada checklistnya juga jadi aneh kartunya beberapa set jadi ini set sudah selesai dan ini 50 set checklist tapi gambarnya gambar tahun-tahun sebelumnya nah yang 97 sebenarnya yang ini Ultra Ultra 97 kayak gini kartunya Oke saya nggak tahu ini memang kualitasnya yang lebih buruk atau eh enggak tahu kalau kualitas findernya kayaknya sama-sama juga sih Bender Bender e-class ya ya yang paling terkenal sama Ultra Pro tapi di Jepang ada ada Bandai ada Epoch ada Amada ngeluarin juga dan bagus-bagus mahal juga sih maksudnya nggak kalah mahal sama Ultra Pro tapi ini kartunya kalau saya lihat kualitas kartunya nggak bagus jadi kayak gini nih kelihatan agak mungkin karena tua usianya jadi kelihatan ada garisnya di tengah ini rusak ini jadi sudah nggak nah ini juga rusak padahal kartu yang lain nggak divider ini juga bisa enggak tahu ini kenapa jadi saya kelihatan enggak jadi ya mungkin kemakan usia saya enggak tahu ada yang udah koleksi lama kreator lama bisa minta tolong kasih komentar nih Kenapa Oke jadi nih coba begini lagi ini kartunya menurut saya kualitasnya enggak enggak bagus kartunya ini ini apa ya Google juga jadi jadi enggak bagus kalau artnya bagus jadi kalau artnya Clear Ultra Spine Max 67 ini 9 kartu kayak gini ini artisnya sama ada yang mau nebak udah baca tadi belakangnya si Hildebrand ya tapi hitam putihnya belakangnya kayak gini nih mosaik ya jadi bisa dibikin gambar kreatifnya jadi kartunya satu ceritanya ada ceritanya ada keterangannya dulu kayak gini Hai jadi kalau lihat kayaknya tuh nggak lihat saya bagus pada depannya ya kalau kalau mau koleksi kayak kayak yang 96 tadi ya 96-65 artisnya macem-macem jadi kalau pengen dapat kartu yang banyak artisnya ya ini juga banyak ini juga bagus kan tapi ya seri tadi kualitasnya nih lihat jadi agak-agak rusak tapi nggak semua juga sih jadi saya enggak tahu ini kenapa banyak-hanya seri ini hanya seri ini yang seri ada yang lain enggak ada yang kayak gini saya tahu sebabnya apa Oke ini sembilan kartu yang tadi ini siapa ini lihat Ewan and Bats kayak Makin nih stylenya kayak Dave Makin terus ini on top Tales of Spider-man dan ini juga sembilan kartu enggak nyambung tapi atasnya sama kubat Hai ini pilih bukan ya mirip pilih nggak tahu saya mengartinya siapa Coba kita lihat belakangnya ya Sensational Spider-man Oh bukan ternyata artisnya Nathan Mas Angel enggak ngerti ini ya ini gambarnya 97-an kesini 2000-an yang kayak gini model-modelnya kayak komputer-komputer CG itu bagus jadi eranya ini termasuk yang awal-awal jokis ada pensilnya Oke kayak gini saya juga suka ngefans sama gambar hitam putih namun saya gambar hitam putih itu punya punya kualitas tersendiri jadi tanpa warna tapi bisa bisa ngomong gambarnya ini adalah karyanya liam sap liam sap atau liam sapi ini Spider-man unlimited ada animasinya juga ada filmnya ada film animasinya juga ini sebentar kartunya agak eh kartunya findernya jangkut oke ini karyanya Chris figure 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 wah jadi kayak punya jadi kayak punya sembilan ini sembilan sembilan kartu berbeda karena artisnya beda jadi ini tiga-tiga gini dan ini yang terakhir nomor 81 artisnya Nelson Nelson saya punya autonya artis artisnya wizard dulu dia menggambar banyak sekali waktu itu ikan sayang kan rusak kayak gini nih tapi enggak ada bekasnya juga disini atau mungkin entah mungkin sebelumnya tahu ini sebelum ini saya beli sebandernya jadi saya enggak tahu sebelumnya apakah mungkin disimpan di wadah terus nempel atau gimana padahal Jepang kelembabanya enggak tinggi kayak kayak di Indonesia Indonesia lebih tinggi lagi oke jadi ini enggak terakhir sih karena siap koleksi Spider-man lagi jadi nanti 97 udah ngeluarin terus habis itu baru pulang lagi tanpa 2002 kayaknya jadi ada jeda lima tahun untuk survive kembali tapi lumayan keangkat karena ada movie-nya juga Spider-man saat itu tapi ini saya enggak enggak masa endingnya ini enggak 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 saya saran jadi dikira sebenarnya gimana nih ah ah tadi oke endingnya seterusnya yang bagus oke ini Marvel eh kok Marvel 96 Spider-man Vlir Ultra terima kasih udah nonton stay safe healthy jangan lalu menebar kebaikan kalau ada komen ada saran silahkan maaf kalau ada yang kurang berkenan suka boleh like dan subscribe terima kasih bye bye bye